Pemirsa akibat uang makan yang dipotong senilai Rp55.000 per hari, puluhan pramudi di Transjabodetabek Perumdamri mengkelar unjuk rasa ke Disnakar DKI Jakarta. Puluhan pramudi Transjabodetabek Perumdamri berunjuk rasa di depan gedung Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat Jumat pagi. Para pramudi memprotes pemotongan uang makan sebesar Rp55.000 per hari yang terjadi sejak bulan Maret lalu. Seharusnya uang makan dibayarkan bersamaan dengan gaji, namun sudah tidak dibayarkan sejak tiga bulan terakhir. Para pramudi mengaku sudah bermediasi dengan perusahaan, namun tidak membuahkan hasil. Selain soal pemotongan uang makan, pengunjuk rasa juga mengadu soal masih adanya beberapa pegawai yang digaji di bawah UMR DKI Jakarta. Kembalikan ke jajaran kami.